Bahkan ketika Kien yang tidak sengaja menyenggul sesuatu, dia pun habis dihajar sampai berdara-dara. Bukan sampai di situ saja, selesai Kien dihajar, lalu Mingyu menyiram Kien sampai kedinginan. Lalu di siang harinya, di mana Jangsuk yang sedang mengintrogasi salah satu saksi kematian ibu Miss Beck, wanita itu mengatakan kalau ibu Miss Beck saat itu lagi depresi berat ketika suaminya meninggalkannya. Dan juga ibu Miss Beck salah satu orang pecandu alkohol dan selalu memukul putrinya setiap kali dia mabuk. Dan juga sebelum ibu Miss Beck meninggal, dia merasa bersalah dan menyesal karena sudah memukul Miss Beck semenjak kecil. Singkat cerita, ketika Miss Beck sudah selesai mengurus surat kematian ibunya, Miss Beck melihat kembali Kien yang berpenampilan kumal dan fisiknya penuh dengan luka lembam. Miss Beck yang merasa pernah berada di posisi yang sama, dia pun langsung menghampiri dengan wajah yang sedih. Di sini Miss Beck.